Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman selamat siang semuanya buat seluruh komunitas di channel apa kabarnya buat teman-teman semua semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman-teman oke oke teman-teman ya jadi kesempatan kali ini teman-teman ya gue mau ngepantau mengenai sentimen-sentimen atau news-news yang kuat saat ini di kripto karansi ada apa teman-teman ya Nah nanti bakal gue ulas semua ya di video ini so pastikan kalian tonton sampai habis Oke jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua silahkan subscribe dulu karena apa karena setiap harinya disini akan aku share informasi seputar news kripto karansi teman-teman dan buat teman-teman juga yang mungkin belum gabung ya di grup telegram gua silahkan bergabung dulu ya karena disini juga setiap harinya gua akan share informasi putar news kripto karansi dan update tanya sogo pasti kalian enggak bakal ketinggalan dan disini juga kalian bisa sharing crypto ya ke gua dan teman-teman yang ada di grup telegram untuk link join gua sediain di kolom deskripsi temennya suatu gua apalagi gue tunggu kalian di grup telegram gua Oke Oke jadi kalau kita lihat ya kalau kita lihat pergerakan dari market crypto saat ini memang cenderung mengalami penurunan teman-teman ya dan sebelumnya gua udah bilang ke teman-teman semuanya bahwa penurunan dari Bitcoin saat ini sebenarnya udah gue analisa di beberapa hari yang lalu ya bahkan live semalam ya gua udah bilang betes ini masih ada kemungkinan dia akan turun ya jadi alangkah baiknya buat teman-teman semua yang mau masuk crypto itu nunggu setelah helping aja ya setelah helping jangan sebelum helping ya karena kalau gue lihat di sini untuk helping sendiri ya ini kurang 30 hari 18 jam kalau kita lihat di CMC gitu teman-teman ya jadi aku rasa potensi BTC ya mengalami penurunan itu masih cukup besar dan kemarin juga sudah gua analisa yang mengenai BTC dan nanti bakal kita pantau-pantau aja ya untuk marketnya akhirnya kita pantau-pantau di live streaming nanti ya teman-teman dan kalau gue lihat dari faktor fear and grid index memang ini cenderung turun ya turun udah nggak mulai serakah nih gitu teman-teman kalau kemarin masih di level sekitar 80-an ya 80 dan saat ini udah di 74 untuk faktor fear and grid index yang menyebabkan saat ini market BTC saat ini berada di level 61 400 artinya level-level ini ini adalah level-level target gua ya karena target gua kan kemarin di 59 661 ini udah masuk target ya otakkan target gua kalau di analisa gua di live streaming ya Nah untuk etrum sendiri saat ini mengalami turun satu persen ya tapi dalam kurwaksus satu minggu penurunan etherium cukup ekstrim Jah ini dimana exterium turun 22,74 yang kemarin pada netrim tuh udah tembus di level 4.000 US dollar kemarin komennya dan saat ini di 3100 sebenernya cukup bagus ya bagusnya kenapa bangkan marketnya turun ya market turun ini dimanfaatkan buat akumulasi tipis-tipis tapi untuk akumulasi maksimal sih gua rasa nunggu setelah helping aja ya kalian bisa akumulasi terus lah disitu kalau untuk saat ini kita gue lebih pantau-pantau aja sih ya Nah kebetulan tadi seperti yang gua udah jelasin ya bahwa untuk di video ini gua akan coba ngepantau narasi kuat apa sih yang terjadi di market kripto karansi saat ini gitu temen Nah untuk melihat hal itu ya kita akan langsung aja temennya langsung aja pergi ke Twitter gitu temen baru-baru ini ya sering juga gua infoin di grup telegram bahwa untuk perkembangan dari teknologi di blockchain itu cukup pesat banget temennya bahkan kemarin gua sempet nyebutin juga ya bahwa blockchain ini bukan perkembangannya mengarah ke interoperabilitas ya jadi blockchain-blockchain dengan mengedepankan multi-chain atau interoperabilitas itu di minggu-minggu yang lalu itu cukup kenaikannya cukup signifikan gitu temen ya bahkan saat ini juga banyak sekali blockchain-blockchain baru yang akan menerapkan atau saat ini mungkin banyak yang membangun blockchain yang mengarah ke interoperabilitas dimana antar blockchain bisa saling berkomunikasi dan transfer data tanpa hambatan intinya seperti itu ya dan itu gua rasa nanti akan boom-boomnya ketika memang sudah banyak proyek-proyek kripto yang menerapkan hal tersebut itu tahun ya jadi nanti akan ada persaingan ketat itu di interoperabilitas jadi juga kalian harus pantau-pantau mengenai blockchain-blockchain yang mengarah ke situ ya contoh kayak misalkan kalau untuk saat ini ya token kepo itu kan dia ngarah ke interoperabilitas ya Zetacen dan lain-lain lah masih banyak lagi itu pernah gua update juga ya mengenai token-token atau koin-koin yang narasinya itu di 2004-2025 dimana narasi 2004-2025 itu lebih ke AI dan AI web3 dan tokenisasi atau token reward aset atau RWA ya gitu temen nah minggu kemarin ini baru naik nih ya baru naik ya bahkan disini kalau nggak salah ya sebentar nah ini ya jadi koin gecko sendiri itu di kemarin juga nge-tweet ya bahwa ada 10 top most populer AI crypto coin ya dimana ini adalah crypto crypto coin yang bergerak di EI lah mengarah-ngarah ke EI nah ada disini ada bitensor bitensor ini bulan-bulan lalu masih harganya 50 dolar itu gua udah review ya potensinya sebesar apa dan ini sekarang bitensor harganya udah ratusan dolar ya temen ratusan bahkan nyentuh 700 dolar nah untuk kemarin juga ini ada render yang lagi up ya temennya hingga nyentuh di 13 dolar dan saat ini mengalami penurunan memang karena kondisi marketnya yang sedang nggak memungkinkan saat ini dan itu terus ada VAT AI atau VAT ya terus ada AX network nih ada ada PAL AI ada Singularity se-singularity net ya atau ecik ada solidus EI teks ini skor ceteknya juga lumayan juga gitu jadi di minggu kemarin memang ini adalah beberapa koin yang bergerak ke narasi EI yang cukup sangat populer nah berikutnya kemarin gua juga udah nyebutin bahwa RWA jangan sampai ketinggalan atau proyek-proyek yang mengarah ke tokenisasi ya temennya kalau kita bicara tokenisasi pasti yang pertama kita ingat itu adalah token V proyek persilangan dari Floki ini ya gimana dia ngejar di 2030 ada sekitar berapa triliun itu market capnya nah token V juga katanya sih degar-degar tanggal 28 nih mau ngeluncurin launchpad tokenisasi nya itu ya Jadi kalian harus pantau-pantau tuh token V nah disini ini juga temennya sebelum kita akan mengarah ke narasi kuat-kuat apa yang saat ini kemungkinan akan terjadi ya apa AI apa RWA atau yang lainnya temen nah disini gua juga mau nge-update juga ya mengenai perkembangan Bitcoin gitu temennya ini sekilas-sekilas aja gua update yang penting kalian tahu aja gitu temennya ini gua kutip dari arsipbitcoin.com katanya co-coinbase yang mengatakan mereka memegang 90% aset Bitcoin ETF AS ya enggak salah sih ya enggak salah karena memang secara konstudian ya si coinbase memang dipilih banyak beberapa manajer aset yang saat ini memegang kepemilikan Bitcoin ya salah satunya Ibit atau Blackrock dan lain-lain lah temannya ya jadi enggak salah dia bilang bahwa 90 aset Bitcoin ETF AS itu dipegang oleh si coinbase dan Brian Armstrong selaku seolahnya itu mengatakan ya dalam wawancara di soft horse ini temen stock horse ini temen oke nah ini yang menurut gue pribadi yang saat ini ya memungkinkan narasi kuat untuk RWA itu akan meledak lagi gitu temen ya Nah di sini tahun ya katanya Blackrock itu meluncurkan tokenized asset fund di etherium nanti bakal kita menunjukin ya kita ini dulu temen dan apa namanya disini gue kutip juga dari BTC arsip juga temennya katanya dana pensiun terbesar di dunia dan investasi pensiun pemerintah Jepang senilai 1,4 triliun totalnya temen US dollar katanya saat itu sedang mempertimbangkan untuk membeli Bitcoin ya jadi sebenernya ini adalah bukan info yang wah-wah banget tapi kalau misalkan ini di-approve ini cukup wah ya cukup wow lah intinya nah sebenernya kemarin juga udah gue infoin ya beberapa negara di AS ya AS negara bagian itu juga mempertimbangkan hal yang sama dimana mereka mempertimbangkan atau mengusulkan dana pensiun itu bisa digelontorkan untuk membeli Bitcoin ini seperti ya tapi ke ETF gitu temen ya dan kemarin gue juga udah simpulkan bahwa itu kalau misalkan ini memang terjadi itu bisa ngedongkrak harga Bitcoin cukup lumayan besar ya sangat-sangat lumayan besar dana pensiunnya itu enggak enggak main-main cuy ya temennya nah ini kebetulan ada dari Jepang yang mereka katanya untuk investasi pensiun pemerintah Jepang senilai 1,4 triliun ini akan mempertimbangkan ini untuk untuk membeli Bitcoin ya jadi gue nggak bisa membayangin nanti ini buluran Bitcoin meledaknya seperti apa jadi sekiranya buat temen-temen semua yang mungkin ini marketnya koreksi mungkin nanti sampai helping koreksi ya jadi manfaatkan kesempatan ini buat kalian akumulasi ya koin-koin jagoan kalian temen dan kalau kita lihat ya di sini gue kutip dari Bitcoin nuskoin ya ini adalah perkembangan aja sih ya ini perkembangan dari saham nvdi nvdi ya versus Bitcoin dan klut ya siapa pemenangnya yang terlihat banget nvdi dia lebih unggul tapi kalian bisa lihat nanti ketika dia naik ya nah Bitcoin berhasil mengalahkan ya memang abis itu memang fluktuasi banget ya marketnya itu naik turunnya tajem banget tapi secara persentase Bitcoin itu cukup pergerakan itu bisa dibilang terus naik ya bahkan terus naik crazy lah pokoknya untuk Bitcoin jadi mungkin itu ya temen-temen ya beberapa news sedikit news yang memungkinkan narasi kuat berikutnya untuk kriptokaransi yang wajib kalian pantau-pantau gitu temen-temen ya oke karena melihat saat ini ya marketnya itu cenderung merah merona buat teman-teman semua yang saat ini ingin cuan dobel tahun ya tentunya kalian mencari-cari ya Bagaimana caranya nih ya di market beris agar kalian cuan dobel gitu kemarin juga udah gue info ini ya mengenai bittime platform perdagangan aset kripto unggulan dimana bittime ini sudah diawasi oleh Menteri perdagangan Bapak Peti kominfo dan dia udah sertifikat ISO ya artinya jika kalian bertransaksi di bitm ini cukup aman ya Nah kebetulan kemarin juga udah udah gue info ini temennya bahwa bitm saat itu sedang ngadain merayakan ya event anniversary-nya gitu temen dimana kalian tuh disini bisa staking ETH dan USDT dan kalian bisa mendapatkan happy way 20% hanya dalam kurung waktu 30 hari ya jadi kapan lagi kalian staking ETH dapat epi way-nya itu 20% dalam kurwaktu 30 hari Oke di pertukaran lain juga banyak sebenarnya ya untuk staking ETH tapi untuk 20 persennya itu loh yang kita pertanyakan kalau di pertukaran lain mungkin mentok di 4% ada pun 8% lebih dari 30 hari atau bisa dua bulan atau bahkan lebih ya ini hanya 30 hari kalian dapat 20% jadi gua rasa ini maksimalkan ya kemumpung marketnya lagi beris kayak gini ya jadi buat teman-teman yang saat saat ini ngehot ETH atau USDT kalian bisa deposit di bitm dan lakukan staking bagaimana cara stakingnya Bang cara stakingnya udah gue kasih tahu di video yang ini nih ya kalian bisa tonton untuk linknya gue sediain di kolom deskripsi semua Oke nah disini untuk skema stakingnya ya agar kalian mendapatkan epi way hingga 20% ya teman-teman sebenarnya ini ada dua skema ya yang satunya 7 hari yang satunya 30 hari jadi buat para pengguna baru ya jika kalian ingin staking 7 hari kalian akan mendapatkan epi way hingga 18% pengguna lama 16% ya teman-teman dan jika pengguna baru itu menstaking ya asetnya di bitm itu 30 hari maka kalian akan mendapatkan epi way hingga 20% ini hitamnya dan pengguna lama akan mendapatkan 18% artinya di sini entah pengguna lama entah pengguna baru kalian bisa cuan double di bitm ini teman-temannya dengan menstaking ETH dan USDT dengan estimasi untuk epi way nya itu 18-20% so maksimalkan kesempatan ini teman-teman mumpung lagi ada ya karena bisa jadi untuk kebijakan dan peraturan itu bisa berubah sewaktu-waktu jadi harus gercep ya untuk semuanya gue sediakan di kolom deskripsi teman-teman so tunggu apalagi maksimalkan kesempatan ini oke oke teman-teman ya kita balik lagi ya teman-teman ya ini yang tadi gue bilang katanya blackrock itu saat ini meluncurkan tokenisasi aset fund di etherium ilumnya sebenarnya untuk info ini ini tuh udah gua apa namanya udah gua info ini ya teman-teman ya di grup telegram kalau kalian lihat di sini gitu teman-teman ya nah katanya saat ini tuh ya blackrock itu telah ini ya blackrock itu telah memberikan token dana likuiditas digital institutional ya blackrock USDT mereka menjadi 100 saham pada kontrak ethereum teman-teman ya jadi mereka itu sudah mulai mentokonisasi kepemilikan sahamnya di kontrak ethereum intinya seperti itu ini baru 100 ya karena 100 lembar saham ya 100 saham yang ada di kontrak ethereum mungkin satu tok satu token itu mewakili satu saham atau ini 100 saham ya dijadikan token di kontrak ethereum gitu teman-teman nah ini adalah pengajuan blackrock ya teman-teman mengenai satu sahamnya tadi yang dimasukkan di kontrak ethereum gitu teman-teman dan ini linknya udah gua sediain semua ya di grup telegram ya ya teman-teman ini ya dan ini juga ada pengajuan SCC ya mengenai hal tersebut dan ini juga gua udah siapin kontrak ethereumnya seperti apa nah ini tampilannya seperti ini gitu teman-teman ya jadi holdernya satu kalian bisa lihat overview nya 100 ya blackrock USDT institutional digital liquid fund ya teman-teman ya di mana ini dia udah dimasukin ini kontrak ethereum jadi apa apa namanya narasi yang kuat menurut lubang ketika ini udah terjadi seperti ini nih ya jadi kalau kita bicara ya mengenai blackrock ya serta dia sudah menjadikan 100 lembar sahamnya dimasukkan di dalam ethereum ini gua lebih ke koin-koin yang mengarah ke narasi atau naratif RWA ya teman-teman ya atau real world asset teman-teman nah bicara real world asset ya tentunya yang ada kait-kaitannya dengan blackrock ya teman-teman itu tuh adalah undo jadi gua rasa kalian harus pantau undo gitu teman-teman atau kalian bisa pantau juga untuk proyek-proyek real world asset atau RWA lainnya gitu teman-teman nah gimana bang kalian bisa aja pantau lewat koin gecko juga ya di sini ada koin real world asset RWA teratas berdasarkan kapitalisasi di pasar dan disini kalian juga pilih-pilih nih ya kiranya RWA apa nih yang cukupnya berpotensi kalau menurut lu pribadi gimana bang RWA apa nih yang cukup berpotensi ya karena Kak yang ada kaitannya Anu isu-isunya ya dengan blackrock to undo kalau gue rasa sih kalian harus pantau undo ya kalau berasa ya tapi kalau juga harus George ya Nah kalau di sini untuk top gainer ya top gainer terbesar tuh ada ada refresh finance dan sini ada undu-undu nomor dua nih ya saat ini sedang tumbuh 19,6 persen dan disini yang sedang terentu ada mantra undo ada basen protokol you tomen nah disini kalian juga bisa pantau-pantau aset-aset RWA lainnya ya di crypto karansi ya kayak pendel dan lain-lainnya lah ya ini banyak nih kayak token V yang tanggal 28 nanti akan meluncurin launchpad token tokenisasi nya jadi kalian harus pantau-pantau nih seperti seperti token V undo dan proyek-proyek RWA lainnya jadi menurut gue pribadi ini adalah narasi kuat berikutnya ya karena dari segi blackrock aja saat ini dia udah menunjukin bahwa dia baru saja memasukkan 100 lembah sahamnya di kontrak ethereum dan ini kontraknya nanti untuk linknya gue sedain semuanya di kolom deskripsi ya atau nggak kalian bisa masuk aja deh di grup telegram ya untuk di grup telegram tuh pesannya udah gua pinat kok ya Jadi kalian tinggal masuk dan kalian tinggal cek pinat yang ada di grup intinya seperti itu ya jadi maksimalkan eh kesempatan penurunan ini atau maksimalkan penurunan market ini temennya untuk melihat narasi kuat berikutnya itu apa dan kalian sikat sekiranya proyek-proyek yang cukup berpotensi kalau secara gue pribadi temennya untuk narasi yang kuat ini yang berkaitan dengan blackrock adalah ondo apa itu ondo kalian bisa cek video gue yang nge-review ondo ya temannya di YouTube gua itu udah ada semua ya Oke jadi mungkin itu aja teman yang bisa gua sampaikan ya mengenai informasi narasi kuat apa yang kemungkinan akan terjadi tohon semoga informasi yang gue sampaikan saat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan tetap sebelum gua angkir video ini disini ada disclaimer on ya untuk trading dan investasi di dunia kripto karansi sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi temen jadi bicara kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing disini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini semoga bisa bermanfaat jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share komen di subscribe tomen karena saya subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa bye bye